yang jelas fitrahnya mencari Tuhan nah kemudian gabungan antara fitrah dengan akal harus digunakan dong Tuhan kok gunung ah ngapain gunung akhirnya Tuhan kok batu oh hidungnya copot saja gak bisa menumbuhkan sendiri kok yang mahat orang kok batu jadikan Tuhan nah berpikir fitrahnya menuntut mencari Tuhan akalnya gak bisa menerima masa Tuhan seperti itu lalu Tuhan tuh kayak apa bingung orang kayak gunung enggak kayak matahari enggak terus kayak apa Tuhan itu adalah apapun yang ada di benakmu dan apa yang kau lihat maka Tuhan tidak seperti itu sebab kalau Tuhan seperti itu itu bukan Tuhan hong gunung kok maka Tuhan itu tidak seperti yang kau lihat tidak seperti yang kau hayalkan kayak apa ya sudah pokoknya tidak seperti itu itu karena Pak hayalanmu Tuhan yang membuat itu bukan Tuhan gunung menjulang tinggi itu adalah ciptaan Tuhan bukan Tuhan matahari ciptaan Tuhan bukan Tuhan lalu Tuhan kayak apa tidak seperti yang engkau hayalkan dan tidak seperti engkau lihat itu tuh Tuhan Allah maksud Tuhan kayak matahari kayak bumi ya enggak dong setelah punya kesimpulan bahasanya ada yang menciptakannya baik aku gak bisa faham tentang Tuhan memang Tuhan engkau tidak akan bisa faham hakikat Tuhan karena apa Tuhan yang menciptakan pemahaman dalam otakmu lalu bagaimana agar saya kenal Tuhan kau tidak akan bisa kenal datnya Tuhan secara hakikatnya akan tetapi engkau bisa kenal Tuhan dengan mengenali sifat-sifatnya maka ulama menghadirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati